Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Bukankah aku adalah penangkap pelat hitam? Ningki tersenyum. Mendengar ini, An yang mengangguk sambil tersenyum. Kepala penangkap di sampingnya merasa segar dan gembira saat ini. Dengan kehadiran Ningki, Sekte Penahan Langit memiliki kekuatan tempur tertinggi di makam Dewa Dosa. Orang-orang abadi di luar tidak tahu banyak tentang Ningki. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah yang pertama di peringkat abadi bumi. Mengenai kekuatan tempurnya, mereka tidak tahu banyak. Tapi kepala penangkap Sekte Penahan Langit mana yang tidak mempelajari berkas Ningki. Ningki telah membunuh ratusan Dewa Surga di Yingzu di bawah pimpinan beberapa Dewa Emas. Hampir setiap Sekte memiliki Dewa Surga yang mati di tangannya, termasuk Dewa Surga yang sempurna. Dia bahkan mengalahkan Golden Immortal tahap awal seperti Leng Yuan dengan tiga serangan. Mereka belum pernah melihat Jitian Ming sebelumnya dan tidak tahu seperti apa kekuatan tempur yang dimiliki oleh Jitian Ming yang pertama di peringkat abadi bumi. Tapi mereka tahu betul kekuatan tempur Ningki. Itu jelas lebih tinggi dari yang pertama di peringkat abadi bumi. Saudara Ning, ketika kita memasuki kabut tadi, kita menemukan setidaknya tiga artefak dao tingkat rendah. Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah mengambilnya. An yang melihat ke arah kabut dan berkata, Apakah kamu tidak melihat seseorang mengenakan baju besi hitam ketika kamu masuk? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Mata yang dipenuhi kebingungan. Siapakah orang yang mengenakan baju besi hitam? Mungkinkah Ningki telah melihat keberadaan di sungai ini? Sepertinya mereka hanya menjaga bagian itu. Ningki mengangguk sambil berpikir, lalu melihat ke arah dewa bumi lainnya dan tersenyum, Mengapa kalian masih berdiri di sana? Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Pernahkah Anda mendengar bahwa ada tiga artefak dao tingkat rendah di dalam kabut? Ning, Ning Tianjiao, apa maksudmu? Hao Suai tertegun dan menatap Ningki dengan curiga. Yang lain juga bingung. Bukankah Ningki akan mengusir mereka dan mengambil tempat ini untuk dirinya sendiri? Tiga artefak dao tingkat rendah. Berapa nilainya jika dia mengeluarkannya? Dia akan menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan menjual dua lainnya. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya setidaknya selama 10 ribu tahun, bukan? Beri aku tiga artefak dao tingkat rendah. Ningki tersenyum. Ekspresi semua orang langsung berubah pucat. Pihak lain sebenarnya bermaksud membuat mereka mengambil risiko dan menyita tiga artefak dao tingkat rendah untuknya. Jika kamu tidak mau, maka aku akan mengirimmu pergi seperti orang-orang itu tadi. Ningki tersenyum. Aku akan memberimu waktu lima napas lagi. So-so. Dalam waktu kurang dari tiga napas waktu, semua jenius abadi duniawi menyerbu ke dalam kabut dengan keputus asaan di wajah mereka. Meskipun mereka diancam oleh Ningki, mereka berencana untuk tetap berada di dalam kabut untuk sementara waktu sebelum kehabisan. Selama mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menekan artefak dao tingkat rendah, mereka percaya bahwa Ningki tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh keluar dari kabut dalam keadaan menyedihkan. Pedang terbang mengejarnya. Pedang terbang itu memancarkan aura jalan agung. Itu sangat kuat. Artefak dao tingkat rendah. Hampir saja. Saya hampir mati di sana. Houseway menepuk dadanya. Dia tidak menyangka peruntungannya kali ini sebaik itu. Tidak lama setelah dia masuk, dia menjadi sasaran artefak dao tingkat rendah. Ketika Ningki melihat pedang terbang muncul di tepi kabut, sosoknya sedikit berkedip. Houseway, Anyang, dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Di tangan Ningki, sudah ada pedang terbang yang terus bertarung. Namun, setelah berjuang selama tiga hingga lima napas, pedang terbang itu tiba-tiba menjadi tenang. Seolah-olah itu telah dimurnikan sepenuhnya. Ningbeixuan menaklukkan artefak dao tingkat rendah ini dengan tangan kosong. Houseway tidak dapat mempercayainya. Apa artinya membuat artefak dao tingkat rendah menjadi tenang dalam tiga hingga lima napas? Anyang menyadari bahwa energi jalan besar dalam pedang terbang Ningki dua kali lebih kuat dari yang dia peroleh. Namun, dia telah menghabiskan hampir setengah hari dan upaya bersama dari banyak kepala penangkap untuk menekan artefak dao tingkat rendah. Dia kemudian melemparkannya ke cincin interspatial miliknya. Pada saat ini, artefak dao tingkat rendah masih bertahan. Jika dia tidak segera memperbaikinya, bahkan cincin interspatial miliknya akan tertusuk oleh pedang. Pemilik tempat ini dulunya adalah seorang dewa kuno, kan? Ningki memandang pedang terbang itu dengan tatapan yang rumit. Pedang terbang itu sangat patuh. Setelah merasakan aura dewa kuno pada Ningki, ia tidak lagi menolak. Namun, ini berbeda dengan menyempurnakannya. Untuk mengeluarkan kekuatan aslinya, seseorang perlu memurnikannya selama jangka waktu tertentu untuk menghapus kelebihan aura di tubuhnya. Saat itu, palu emas ungu gunung dan sungai diberikan kepada Ningki atas sisa wasiat dewa kuno. Dewa kuno bahkan membantu Ningki memperbaikinya. Oleh karena itu, ketika Ningki mendapatkannya, dia mampu melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan membalikkan telapak tangannya, Ningki menyingkirkan pedang terbang di tangannya. Pandangannya tertuju pada kabut. Saat ini, dia seperti orang tua yang sedang memancing, menunggu ikan mengambil umpan. Tidak lama kemudian, orang lain melarikan diri dengan panik seperti Hauswai. Setelah mereka meninggalkan kabut, saat mereka hendak berbalik untuk melihat artefak dao tingkat rendah yang mengejar mereka, mereka melihat pedang panjang di tangan Ningki. Pedang itu benar-benar hitam dengan pola berwarna darah di atasnya, memancarkan jejak aura jahat. Aura. Jadi, ada energi jalur agung yang begitu jahat. Ningki memegang pedang di tangannya. Dia merasa seolah ingin menyerap kekuatan darah di tubuhnya. Jika bukan karena energi jalan besar yang terpancar darinya, Ningki akan curiga bahwa itu adalah artefak iblis. Jika bukan karena energi jalan besar yang terpancar darinya, Ningki akan curiga bahwa itu adalah artefak iblis. Bagaimana dia bisa menekan artefak dao tingkat rendah ini dengan begitu mudah? Sekelompok orang yang dikejar oleh pedang panjang memandang Ningki dengan enggan. Mereka tiba-tiba merasakan kehilangan. Mereka telah bergabung untuk dikejar oleh pedang panjang, tetapi Ningki dapat dengan mudah menekannya. Ini berarti perbedaan budidaya antara kedua belah pihak sangat besar. Di antara kelompok dewa bumi, tidak ada kekurangan dewa bumi di alam abadi bumi yang disempurnakan. Ada juga talenta tertinggi dari dunia luar yang sangat kuat. Tapi di depan Ningki, mereka tampak tidak berarti. Anyang dan yang lainnya sudah memahami maksud Ningki. Ningki menggunakan kelompok talenta tertinggi Earth Immortal ini sebagai umpan untuk memancing. Dia akan membiarkan mereka mengambil artefak dao tingkat rendah satu per satu. Memikirkan bahwa orang-orang yang ingin merebut artefak dao tingkat rendah mereka telah menjadi umpan ikan, kepala penangkap di sampingan yang merasa sangat nyaman. Mereka melihat ke arah kelompok keajaiban duniawi yang berada dalam kondisi menyedihkan dengan senyuman di wajah mereka. Setelah itu, beberapa kelompok talenta tertinggi abadi bumi keluar dari kabut, tetapi mereka tidak memiliki artefak dao tingkat rendah di belakang mereka. Ningki menghitung jumlah orang. Kebanyakan dari mereka sudah keluar. Masih ada artefak dao tingkat rendah bersamamu. Ningki memandang semua orang sambil tersenyum. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, ketenangan, ketakutan, rasa bersalah. Rasa bersalah. Membawanya keluar. 2472 Anyang dan yang lainnya saling memandang dan kemudian kehausuai. Bukankah orang ini orang pertama yang melarikan diri dari kabut setelah dikejar oleh artefak dao tingkat rendah? Mungkinkah dia menekan artefak dao tingkat rendah? Keberuntungan orang ini cukup kuat. Pertama adalah pedang patah, lalu artefak dao tingkat rendah. Semua orang memandang hausuai dengan ekspresi aneh. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana hausuai dipukuli karena pedangnya patah, dia mendapatkan artefak dao tingkat rendah dan menjadi sasaran Ningbeiksuan, orang nomor satu di peringkat abadi bumi. Ah, apa? Saya tidak punya apa-apa. Hausuai memandang Ningki dengan bingung. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ningki tersenyum. Mataan yang berkedip dan kepala pemburu segera mengepung hausuai. Lagi, aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Hausuai terkejut dan mengeluarkan sesuatu dengan wajah pahit. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat benda itu. Itu adalah dudou merah yang memancarkan aura dao besar, yang cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah artefak dao tingkat rendah. Namun, mereka tidak dapat membayangkan siapa yang sebenarnya telah menyempurnakan dudou menjadi artefak dao tingkat rendah. Saudara Anyang, apakah kamu menginginkannya? Ningki memandang Anyang. Wajah yang memerah dan dia berkata dengan tegas, saya tidak menginginkannya. Oh. Ningki menganggup dan menatap hausuai. Kamu ambil. Apa? Hausuai memandang Ningki dengan heran dan tidak percaya. Ningki tidak menginginkan artefak dao kelas rendahnya. Kamu juga tidak menginginkannya. Ningki mengerutkan kening. Iya-iya, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. Hausuai sepertinya takut Ningki akan berubah pikiran lagi, jadi dia mengenakan dudou merah pada dirinya sendiri. Ekspresi semua orang menjadi lebih aneh saat melihat adegan ini. Seorang pria yang mengenakan dudou merah terlalu mempesona, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Itu membuat mereka ingin langsung menghajarnya sampai mati. Hausuai, sebaliknya, tidak mengetahuinya. Dia sangat gembira saat dia melihat ke atas dan ke bawah, merasa sangat bahagia di hatinya. Pakaian dalam ini adalah artefak dao pertahanan tingkat rendah, dan bahkan lebih langka daripada artefak dao ofensif tingkat rendah biasa. Setelah memakainya, Hausuai merasakan lapisan samar energi dao besar di sekujur tubuhnya. Kekuatan dao besar semacam ini masih perlu diverifikasi. Aku pernah mengenal dewa kuno yang juga mengenakan pakaian dalam. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, tapi kamu masih kekurangan tombak panjang dan dua roda yang bisa menyemburkan api. Begitu kamu mendapatkannya, kamu mungkin punya kesempatan. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh kepada Hausuai. Semua orang terkejut. Hausuai menatap kosong ke arah Ningki, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Apakah Ningki mengingatkannya? Ning Tianjiao, apakah kamu tidak tahu sesuatu? Akankah ada kejutan setelah saya mendapatkan tombak dan dua roda bernapas api? Hausuai dengan cepat bertanya. Sang Buddha berkata, Saya tidak bisa mengatakannya. Ningki menggelengkan kepalanya pelan dan kemudian berkata kepada Anyang, Tempat ini sangat besar. Seharusnya ada lebih dari satu kabut seperti ini. Mungkin ada alat dao tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi di dalamnya. Ayo pergi. Baiklah, seorang yang mengangguk. Baginya, bisa mendapatkan artefak dao tingkat rendah kali ini sudah dianggap sebagai sebuah peluang. Selanjutnya, jika Ningki bisa mendapatkan artefak dao tingkat menengah atau bahkan artefak dao tingkat tinggi, maka itu akan menjadi peluang besar bagi sekte penahan langit. Dilihat dari sikap Ningki hari ini, dia jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya basa-basi saja kepada sekte tersebut. Jumlahnya terlalu banyak, Anyang merasa bahwa kesempatan untuk mengatur kembali sekte penahan langit mungkin tidak selama yang dia bayangkan. Hei, Ning Tianjiao, tunggu aku. Hao Suai bereaksi dan segera mengejarnya. Kerumunan terdiam beberapa saat, lalu seseorang tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan Ningbaixuan barusan terdengar seperti semacam teknik ramalan. Mungkinkah dia bisa melihat bahwa saudara lelaki berbaju merah akan memiliki peluang lain di masa depan? Mungkin. Banyak orang saling memandang dan memiliki pemikiran yang sama. Jika mereka melihat tombak dan roda bernapas api di masa depan, mereka harus menjadi orang pertama yang merebutnya. Dengan begitu, mereka mungkin bisa memperoleh manfaat besar darinya. Kabutnya belum hilang. Seharusnya ada banyak alat dao di dalamnya. Meskipun itu bukan alat dao tingkat rendah, itu mungkin alat dao kelas bawah. Tapi kali ini, mari kita tetapkan aturan agar siapapun yang mendapatkan alat dao akan dirampok oleh orang lain. Bagaimana menurut Anda? Benar, tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Kita harus menetapkan aturan. Kalau begitu mari kita diskusikan. Ning Tianjiao, bisakah kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan dengan lebih sederhana? Setelah Hao Suai menyusul Ningki dan yang lainnya, dia segera mengikuti di belakang Ningki dan bertanya dengan suara rendah. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Melihat ini, An Yang dan Kapten lainnya menggunakan mata mereka untuk bertanya pada Ningki apakah mereka harus mengusir orang ini. Lagipula, tidak normal bagi pria yang mengenakan dudou merah untuk mengikuti di belakangnya. Jika saya mengatakannya terlalu jelas, itu mungkin menyebabkan Anda kehilangan kesempatan di masa depan. Apakah Anda yakin ingin saya mengatakannya dengan lebih jelas? Ningki tersenyum tipis. Ah, kalau begitu jangan katakan itu, jangan katakan itu, aku akan memikirkannya sendiri. Hao Suai tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengikuti di belakang kerumunan dengan ekspresi berpikir. Bahkan jika dia sedang memikirkan sesuatu, dia sepertinya memiliki niat untuk mengikuti di belakang Ningki dan yang lainnya. Saudara Ning, dia mengikuti kita seperti ini. Biarkan dia mengikutiku. Iya, seorang yang mengangguk. Namun, ekspresinya masih sedikit aneh. Kadang-kadang, dia melirik Hao Suai dengan sedikit rasa jijik. Suatu hari kemudian, semua orang masih bergegas menyusuri sungai. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba melihat sekelompok jenius sekte dalam yang mengenakan jubah sekte Suan Jian bergegas menuju ke arah mereka dengan panik. Zao Tong, yang telah diterima sebagai murid langsung oleh pedang misterius orang tua, juga termasuk di antara mereka. Kultivasinya hanya berada di puncak tahap tengah keabadian manusia, setengah langkah dari tahap akhir keabadian manusia, yang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di arena aliansi sembilan sekte. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, Zao Tong telah menembus alam kecil dan hampir mampu menerobos ke alam kecil kedua. Namun budidaya semacam ini masih belum cukup di tempat ini. Para jenius sekte dalam yang mengikuti Zao Tong tampaknya memiliki niat untuk melindunginya. Jumlahnya sekitar 15 hingga 16 orang. Ningki dan yang lainnya melihat ke belakang mereka, hanya untuk melihat seorang pria berwajah pucat mengenakan baju besi hitam mengejar di belakang mereka. Zao Tong dan yang lainnya berlari sekuat tenaga, tetapi prajurit lapis bajah hitam itu tampak berjalan santai di belakang mereka. Berjalan-jalan santai, dia dengan santai berjalan di belakang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa menutup jarak di antara mereka dengan selisih yang besar. Prajurit lapis bajah hitam, saudara Ning adalah murid sekte Suanjian. Ada sedikit keraguan di mata Anyang, lalu dia memberi isyarat kepada Ningki untuk membantu. 2473 Ini sudah berakhir, ada monster lain di depan kita. Serangan menjepit dari kedua sisi. Apakah kita benar-benar akan mati di sini hari ini? Monster ini mengenakan pakaian dalam berwarna merah. Pikirannya mungkin tidak normal. Dia tidak akan menyiksa kita, kan? Sekelompok murid sekte Suanjian melompat ketakutan dan berdiri di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa mati di sini. Saya memiliki bakat Brilliant Gold. Saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah dao dan menjadi surga zenit. Bagaimana aku bisa mati di sini? Zhao Tong tampak enggan. Sayangnya dia memiliki bakat, tetapi tidak memiliki kekuatan. Dan karena Hao Suai mengenakan pakaian dalam artefak dao tingkat rendah, aura yang dipancarkan tubuhnya sangat menakutkan. Ketika Zhao Tong berpikir bahwa dia mungkin akan disiksa sampai mati, dia merasa semakin putus asa. Saat semua orang ketakutan, Hao Suai telah tiba di depan mereka. Pada akhirnya, hal mengerikan yang mereka bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, dia melewati mereka dan menuju prajurit lapis baja hitam. Eh, dia tidak mungkin menjadi keajaiban bintang leluhur kita, bukan? Dia benar-benar bukan monster di sini. Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini, mengapa dia membantu kita? Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat memikirkan keajaiban apapun pada bintang leluhur yang suka mengenakan pakaian dalam berwarna merah, dan itu dikenakan di luar, bukan di dalam. Enyah. Hao Suai meraung dan muncul di depan prajurit lapis baja hitam. Prajurit lapis baja hitam mengangkat kepalanya dan meninju. Hao Suai terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dan menghilang dari pandangan Zhao Tong dan yang lainnya dalam sekejap mata. Ini. Zhao Tong dan yang lainnya saling berpandangan, tidak dapat memahami situasi di hadapan mereka. Mereka dikejar oleh prajurit lapis baja hitam, dan tiba-tiba seorang anak ajaib yang mengenakan pakaian dalam muncul. Pada akhirnya, keajaiban ini bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dari lawan. Lalu kenapa dia membantu mereka? Berlari. Salah satu murid sekte dalam sekte Suan Jian menangkap Zhao Tong dan segera melarikan diri. Baru kemudian mereka bereaksi. Namun, setelah mereka melarikan diri beberapa mil, mereka tiba-tiba melihat banyak sosok berdiri di kehampaan di depan mereka, seolah-olah sedang mengukurnya. Seorang murid sekte Suan Jian dengan mata tajam segera melihat Ningki. Dia sedikit terkejut pada awalnya, lalu wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Ning senior, membantu. Ning senior, besar. Kita diselamatkan hari ini. Ketika semua orang melihat Ningki, mereka langsung menjadi liar karena gembira dan dengan cepat terbang ke arahnya. Ekspresi Zhao Tong agak rumit. Dia memandang Ningki dan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ayo, apa ini? Wayang, binatang iblis. Ukulan itu hampir membunuhku. Hao Suai terbang kembali dari jauh sambil mengusap perutnya. Zhao Tong dan yang lainnya memandang Hao Suai dan kemudian Ningki. Mereka akhirnya tahu mengapa orang ini menyelamatkan mereka. Namun, bagaimana kakak senior Ning mereka bisa berpergian dengan orang aneh seperti itu? Banyak orang yang penasaran dan ingin mengetahui alasan di baliknya. Kalau bukan karena pakaian dalam ini, kamu pasti sudah mati. Ningki berkata dengan ringan. Hao Suai sedikit terkejut saat dia melihat prajurit lapis baja hitam itu dengan tidak percaya. Orang ini terlihat sangat biasa. Apakah dia benar-benar kuat? Bunuh dia dengan satu pukulan. Bahkan Dewa Surgawi awal biasa tidak akan mampu melakukannya, bukan? Bagaimanapun, dia adalah murid warisan dari Sekte Matahari Mistik. Di Sekte Matahari Mistik, tidak ada Dewa Bumi yang bisa mengalahkannya. Pelanggar Makam Tuanku, mati. Mata prajurit lapis baja hitam itu tertuju pada Ningki dan berkata dengan dingin. Ningki sudah menyadari bahwa orang ini sama dengan yang dia temui sebelumnya. Ki di tubuhnya persis sama. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pertama kali Ningki bertemu orang ini adalah ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Selama periode ini, Ningki sedang terburu-buru dalam perjalanannya dan sudah sangat jauh dari tempat itu. Mungkinkah orang ini mengikutinya secara diam-diam? Kamu masih mengenaliku? Mata Ningki dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia melihat prajurit lapis baja hitam itu sedang menatapnya tanpa ada niat untuk memperhatikan yang lain. Apakah orang ini masih memiliki kesadaran yang tersisa? Pelanggar Makam Tuanku, mati. Prajurit lapis baja hitam itu berbicara lagi. Saat berikutnya, dia mulai bergerak. Di sungai panjang tidak jauh dari situ, gelombang besar setinggi ratusan meter tiba-tiba naik dan mengalir ke arah Ningki dan yang lainnya. Kali ini, Ningki tidak mengelak. Sebaliknya, dia memilih untuk menggunakan palu emas ungu gunung dan sungai dan menghadapinya secara langsung. Dia juga ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa dia tukarkan dengan eksistensi di puncak tahap keabadian emas awal jika dia menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak menggunakan kartu truf lainnya. An Yang, kalian berlindung dulu. Suara Ningki terdengar di telinga An Yang. An Yang menganggup dan segera memerintahkan, semuanya, mundur 10 mil. Iya. Zhao Tong dan yang lainnya bereaksi sangat cepat dan segera mengikuti An Yang dan yang lainnya. Mereka mundur 10 mil dan kemudian memandang Ningki dengan penuh harap. Ledakan. Gelombang dahsyat itu langsung menutupi Ningki. Namun setelah setengah tarikan napas, ombak tersebut sepertinya telah membuat lubang besar. Ningki keluar dari sana dan mengayunkan palu emas ungu gunung dan sungai ke arah prajurit lapis baja hitam. Saat ini, sungai yang seharusnya terserap ke dalam tanah langsung mengalir kembali. Tidak hanya membentuk perisai di depan prajurit lapis baja hitam, itu langsung berubah menjadi pedang air yang tajam dan menusuk ke arah Ningki. Ledakan. Perisai yang dibentuk oleh gelombang besar itu langsung dihancurkan oleh palu emas ungu gunung dan sungai, namun kekuatannya menghilang sebesar 70 hingga 80 persen. Tinju prajurit lapis baja hitam itu menghantam palu emas ungu gunung dan sungai dan tubuhnya mundur lebih dari 100 langkah. Tangan Ningki gemetar dan dia hampir tidak bisa memegang palu. Dia mundur lebih dari 100 langkah sebelum menghilangkan kekuatannya. Dikatakan. Sangat kuat. Dari jauh, Anyang dan yang lainnya memandang prajurit lapis baja hitam itu dengan kaget. Mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari prajurit lapis baja hitam itu. Bagaimanapun, itu bukanlah orang yang hidup, tapi jiwa. Jadi ketika mereka melihat prajurit lapis baja hitam bisa bertarung dengan Ningki, mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati. Jika mereka tahu bahwa kekuatan tempur prajurit lapis baja hitam berada pada level awal keabadian emas, mereka tidak akan berpikir seperti ini. Dalam pertukaran pertama, Ningki dan prajurit lapis baja hitam pada dasarnya terikat. Dalam konfrontasi berikutnya, Ningki menemukan bahwa prajurit lapis baja hitam itu sepertinya bisa meminjam air di sungai yang panjang. Ningki tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit keraguan di hatinya. Mungkinkah keberadaan prajurit lapis baja hitam memiliki hubungan khusus dengan sungai panjang ini? Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa menghindari ketahuan oleh prajurit lapis baja hitam ketika dia berada 500 kaki dari sungai yang panjang, Ningki bahkan lebih yakin bahwa tebakannya benar. Memikirkan hal ini, Ningki melakukan eksperimen. Dia sengaja menarik medan perang keluar, dan tentu saja, dia menemukan beberapa petunjuk. Semakin jauh dari sungai panjang, semakin rendah kekuatan tempur prajurit lapis baja hitam itu. Semakin dekat ke sungai panjang, semakin kuat kekuatan tempur prajurit lapis baja hitam tersebut. Setelah bertarung kurang dari satu jam, Ki abadi Ningki hampir habis. Tampaknya dia terlalu memaksakan diri. Gerbang kedelapan dari sembilan gerbang tersembunyi bagian dalam hanya akan bertahan selama secangkir teh lagi. 2.474 An Yang, Zhao Tong, dan yang lainnya terkejut. Ningki dan prajurit lapis baja hitam berimbang, dan pertarungannya begitu intens sekarang. Kenapa dia tiba-tiba mundur? Ningki tiba-tiba menyadari. Dia sudah bisa merasakan aura prajurit lapis baja hitam itu perlahan melemah. Itu sama seperti dia, seolah-olah itu terlalu memaksakan diri. Dan alasan mengapa ia kembali ke sungai kemungkinan besar adalah untuk memulihkan kekuatannya. Sungai ini mampu menyediakan pasokan energi yang tiada habisnya. Jika tebakannya benar, tidak akan mudah untuk menghabisi prajurit lapis baja hitam di sebelah sungai, kecuali dia bisa membunuhnya seketika saat dia meninggalkan sungai. Jika tidak, semua metode lain hanya bisa membuat prajurit lapis baja hitam kembali ke sungai. Namun, Ningki tidak berniat membunuhnya, karena prajurit lapis baja hitam juga bisa menjadi makhluk abadi kuno. Bahkan jika bukan, gurunya kemungkinan besar adalah makhluk abadi kuno. Saudara Ning, apakah orang itu adalah prajurit lapis baja hitam yang kamu sebutkan sebelumnya? An yang terbang ke sisi Ningki, sedikit keraguan di matanya. Itu benar. Ningki mengangguk. Dia mungkin hanya sebagian jiwanya, tapi dia memiliki kekuatan tempur Golden Immortal tahap awal. Jika dia masih hidup, setidaknya dia adalah Grand Luo. Prajurit lapis baja hitam sebenarnya memiliki kekuatan tempur Golden Immortal tahap awal. Zhao Tong dan yang lainnya sulit mempercayainya. Mereka secara pribadi menyaksikan Ningki menjatuhkan Leng Yuan dengan tiga pukulan tongkatnya. Namun, Leng Yuan tidak berjaga-jaga saat itu. Setelah memikirkannya, alasan terpenting adalah tongkat yang digunakan Ningki saat itu. Jika mereka benar-benar harus menghitungnya, mereka merasa bahwa Ningki paling banyak bisa menahan selusin gerakan dari Golden Immortal tahap awal, tapi meski begitu, itu masih sangat mengejutkan. Lagi pula, Ningki hanyalah Earth Immortal tahap awal pada saat itu, bukan? Bahkan surga abadi yang sempurna mungkin tidak mampu menahan selusin gerakan dari Dewa Emas tahap awal. Prajurit lapis baja hitam itu benar-benar memiliki kekuatan Golden Immortal tahap awal. Hmm, jika dia benar-benar seorang Golden Immortal tahap awal, bukankah metodenya terlalu sederhana? Apakah dia hanya mengendalikan air? Saya tidak melihat dia menggunakan seni abadi lainnya. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa dia bisa melawan kakak Senior Ning dalam pertarungan jarak dekat? Selain itu, sepertinya dia memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan sungai ini. Kalian semua tahu berapa panjang sungai ini? Jika dia bisa meminjam kekuatan dari sungai ini, wajar jika dia memiliki kekuatan tempur Golden Immortal awal. Untungnya, kita bertemu kakak Senior Ning hari ini. Kalau tidak, kita semua pasti sudah mati. Sayangnya, itu semua karena orang itu. Sekelompok murid sekte suanjian saling memandang, dan semua melihat kebencian di mata satu sama lain. Setelah itu, banyak orang diam-diam melirik Zhao Tong, dan sedikit ketidakpuasan melintas di mata mereka. Mereka awalnya menjelajahi makam ilahi, dan Zhao Tong, sebagai murid sejati, dipindahkan ke tempat yang sama dengan mereka. Pada akhirnya, Zhao Tong menggunakan identitasnya sebagai murid sejati untuk menjadi pemimpin mereka, membuat semua orang mendengarkan perintahnya. Awalnya, ada beberapa yang ingin melawan, tetapi ketika mereka memikirkan suanjian. Pikiran perlawanan orang tua itu memudar. Di saat yang sama, dia juga menantikannya. Sebagai murid penerus, Zhao Tong mungkin memiliki wawasan uniknya sendiri, meskipun tingkat kultifasinya saat ini sangat rendah, namun ia memiliki bakat emas yang cemerlang. Jika dia tidak menghitung murid penerus sekte suanjian nomor satu yang telah menghilang selama bertahun-tahun, serta si Yifan, Zhao Tong seharusnya menjadi murid penerus dengan bakat terbaik di sekte suanjian. Murid Pada akhirnya tidak ada yang menyangka ketika sampai di pinggir sungai, kebanyakan dari mereka mengira ada bahaya di sungai. Hanya Zhao Tong yang bersikeras pergi ke dasar sungai untuk melihatnya. Saat kaki Zhao Tong memasuki sungai, prajurit lapis baja hitam muncul. Dalam proses melarikan diri, sudah ada tidak kurang dari tujuh murid sekte dalam sekte suanjian yang tewas di tangan prajurit lapis baja hitam untuk melindungi nyawa Zhao Tong. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Bagaimana saya tahu ada monster seperti itu di dalam? Zao Tong mengepalkan tinjunya erat-erat, tatapan orang lain membuatnya sangat marah di dalam hatinya. Kenyataannya, dia juga sedikit malu, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya di dalam hatinya. Pada akhirnya, jejak ini rasa malu berubah menjadi kemarahan, dan dia menyalahkan makam ilahi yang sangat aneh ini atas semua yang dia lakukan. Dia tidak merenungkan tindakannya sama sekali. Setelah prajurit lapis baja hitam bersembunyi di sungai, Ningki tidak berencana untuk bertarung dengannya lagi. Sebaliknya, dia terus bergerak maju bersamaan yang dan yang lainnya. Melihat itu, murid Sekte Suanjian segera mengikuti Ningki. Ning, kakak senior Ning, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Zhao Tong dan yang lainnya mengikuti di belakang Ningki sepanjang hari. Saat itulah Zhao Tong membuka mulutnya untuk berterima kasih kepada Ningki dengan ekspresi ragu-ragu. Ningki tersenyum dan meliriknya. Ini masalah kecil. Zhao Tong terkejut, dan tiba-tiba merasa sedikit malu dan marah di dalam hatinya. Perkataan pihak lain hanyalah masalah kecil, tapi hampir menyebabkan mereka semua kehilangan nyawa. Zhao Tong sepertinya mendengar sedikit ejekan dalam kata-kata Ningki. Tidak, di makam dewa ini, aku hanya bisa mengandalkan Ningbei Xuan untuk mendapatkan sedikit peluang. Karena surga telah mengizinkanku menjadi seorang jenius dengan bakat emas yang cemerlang, tidak ada alasan bagi keberuntunganku untuk menjadi seorang jenius. Terlalu rendah darinya. Mungkin, aku juga bisa mendapatkan peluang terbesar di tempat ini. Zhao Tong berpikir sendiri sambil menenangkan dirinya. Kemudian, dia memaksakan senyum dan berkata kepada Ningki, Saudara senior Ning, di makam dewa hari-hari berikutnya, tolong jaga aku. Ningki mengerutkan ke Ning dan berhenti. Setelah melihat ini, kerumunan itu segera berhenti dan melihat ke arah Ningki dan Zhao Tong. Ningki memandang Zhao Tong dengan acuh-ta'acuh, kekuatanmu terlalu rendah. Di makam dewa ini, aku khawatir akan sulit bagimu untuk bergerak satu inci pun. Ada bahaya di mana-mana. Sekalipun aku punya tiga kepala dan enam lengan, aku mungkin tidak bisa menjagamu. Jika Anda ingin mendapatkan kesempatan dan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, saya khawatir Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ekspresi semua orang agak aneh. Awalnya, kelompok jenius dari sekte Suan Jian sudah tidak bahagia di hati mereka. Mereka merasa Zhao Tong memiliki identitas sebagai murid sejati dan tidak mendengarkan nasihat mereka. Pada akhirnya, mereka hampir melakukan kesalahan besar dan melibatkan diri mereka sendiri. Sekarang setelah mereka mendengar Ningki berhutbah kepada Zhao Tong, sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Saya mengerti, kakak senior Ning. Jejak rasa malu melintas di wajah Zhao Tong. Kemudian, dia menganggup dengan berat dan berkata tanpa ekspresi. Iya. Ningki menganggup dan berhenti bicara. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Tujuh hari kemudian. Gunung itu tertutup kabut. Pasti ada harta karun. Hao Suai, yang mengenakan dudau merah, tiba-tiba menunjuk kekejauhan dan berkata dengan sedikit kegembiraan di matanya. Faktanya, Hao Suai tidak perlu berbicara. Semua orang sudah melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, ketinggian gunung itu setidaknya seribu kaki, dan mereka bisa melihatnya dari jauh. Peluang. Mata Zhao Tong yang tanpa ekspresi berbinar. Saudara Ning, sepertinya ada lebih banyak makhluk abadi di sana. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Wajah An yang menunjukkan sedikit keseriusan saat dia berkata. 2475. Puncak berkabut. Sejak seseorang tertembak mati oleh panah emas, semakin banyak orang bergegas ke Misty Peak, berharap mendapatkan kekayaan di dalamnya. Banyak yang masih ragu pada awalnya, namun ketika keajaiban duniawi dari berbagai sekte berhasil mendapatkan banyak pil obat dan harta mistik, mereka yang masih ragu juga bergegas ke puncak berkabut. Namun, penonton menyadari sesuatu yang istimewa di dalam Misty Peak. Mereka yang telah masuk sebelumnya akan dihentikan oleh Misty Peak jika mereka ingin masuk kembali. Mereka yang hanya memperoleh satu harta mistik, beberapa pil obat, atau beberapa ramuan abadi sangat kecewa dan menyesal ketika menyadari hal ini. Mereka takut nyawa mereka dalam bahaya jika terlalu lama berada di puncak berkabut. Itulah mengapa mereka siap berangkat untuk mengatur nafas, namun pada akhirnya, mereka sudah kehilangan kualifikasi untuk memasuki Misty Peak. Kualifikasi untuk memasuki Misty Peak Seiring berjalannya waktu, semakin banyak keajaiban yang diteleportasi ke Misty Peak. Setelah mengetahui detail tempat ini, sebagian besar dari mereka memilih memasuki Misty Peak untuk menjelajah, sementara sejumlah kecil dari mereka menunggu di luar Misty Peak bersama para keajaiban lainnya. Seseorang keluar. Itu ada di tangannya. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari Misty Peak, memegang pedang panjang di tangannya. Aura pedang panjang itu terasa sangat berat. Itu adalah kekuatan Dao. Kerumunan memandang pedang panjang itu dengan rasa iri, iri, dan keserakahan. Namun, ketika mereka melihat kemunculan keajaiban duniawi, mereka menolak gagasan untuk merebutnya karena mereka melihat keajaiban itu berdiri di kapal perang Bai Seng Shui. Bai Seng Shui dan Ji San adalah dewa emas sempurna termuda yang memasuki bintang leluhur kali ini. Meskipun mereka adalah dewa duniawi, para tetua dari berbagai sekte telah memperingatkan mereka untuk tidak berbenturan dengan orang-orang di bawah mereka. Jika tidak, berbagai sekte tidak akan mampu menghentikan Bai Seng Shui dan yang lainnya. Pembalasan Dendam Itu artefak Sudodao. Benar-benar ada kekayaan besar di sana. Banyak dewa duniawi yang masih ragu-ragu akhirnya tidak bisa menahan keserakahan mereka dan bergegas ke puncak berkabut. Di bintang leluhur, hanya dewa emas yang memiliki artefak Sudodao, dan beberapa dewa emas keliling yang lebih miskin hanya menggunakan artefak abadi tingkat tertinggi. Ini menunjukkan betapa langkanya artefak Sudodao. Bahkan di dunia luar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Jika seorang earthly immortal memiliki senjata Sudodao, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Jika lawan tidak memiliki senjata Sudodao, pada dasarnya lawan akan menang. Apalagi beberapa waktu lalu, dengan contoh Ningki, banyak orang percaya bahwa alasan kecakapan bertarung Ningki begitu kuat adalah karena artefak Dao miliknya. Kalau tidak, ketika dia berada di alam mistik abadi kuno, Kiyu Silong tidak akan begitu sombong saat dia mendapatkan artefak Dao tingkat rendah. Pada akhirnya, dia mengalami penurunan tingkat kultivasi. Artefak Sudodao. Mata Zao Tong semakin berbinar. Ketika Ningki dan yang lainnya tiba, mereka kebetulan melihat pemandangan ini. Mungkin karena pakaian Haosue yang begitu mempesona sehingga mata semua orang tertarik padanya. Mereka memandang dengan penuh perhatian pada ikat pinggang merah di tubuhnya, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan Ningki berdiri di samping anyang. Dudu merah orang itu tidak sederhana. Banyak jenius abadi duniawi yang diam-diam saling melirik. Dibandingkan dengan artefak Sudodao, aura artefak Dao tingkat rendah jauh lebih tebal. Namun, pakaian dalam berwarna merah ini istimewa. Saat dikenakan oleh Haosue, selain memancarkan sedikit aura Grandao, itu tidak setingkat artefak Sudodao yang diperoleh sebelumnya. Pedang abadi sangat mempesona. Setelah menilai Haosue, semua orang mulai menilai orang-orang lainnya. Mata mereka menyapu seluruh tubuh Ningki, dan tidak berhenti sama sekali. Setelah mereka selesai menilai semua orang, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka tidak mengenali Ningki sama sekali, dan mereka yang mengenali Ningki pada dasarnya telah memasuki kabut. Di puncak gunung, atau di tempat lain, perasaan yang diberikan anyang dan murid sekte dalam sekte swanjian kepada orang-orang agak lemah dan tidak cukup untuk mengancam mereka. Sebaliknya, di mata kelompok orang ini, Haosue telah menjadi orang yang paling mengancam. Belum lagi yang lainnya, bisa mengenakan pakaian dalam berwarna merah dan berjalan-jalan dengan penampilan penuh semangat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saudara Ning, harta karun yang terkandung di dalam gunung berkabut ini seharusnya jauh lebih banyak daripada bagian kecil dari kabut sungai panjang yang sebelumnya. Setelah An yang melihat sekeliling, dia berkata dengan ekspresi bermartabat. Memiliki harta yang banyak juga mempunyai resiko yang besar. Harta ajaib di atas level instrumen Sudho Dao akan menyerang orang secara otomatis. Meskipun mereka tidak terlalu mengancam karena tidak memiliki sifat spiritual dan tidak dapat dikendalikan, kemampuan tempur Dewa Duniawi biasa tidak terlalu tinggi. Jika mereka menemukan instrumen Dao tingkat rendah yang sedikit lebih kuat, mereka mungkin akan terbunuh. Tanpa puluhan orang yang mengelilinginya, dia tidak akan bisa menjatuhkannya. Ningki menganggupkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Kabut di sini seratus kali lebih tebal daripada bagian kecil sungai. Namun, jika ada prajurit lapis baja hitam di sungai, apakah akan ada makhluk yang sekuat atau bahkan lebih kuat di gunung berkabut ini. Saat Ningki memikirkan hal ini, orang-orang lainnya sangat ingin mencobanya. Zhao Tong bahkan melaju menuju gunung berkabut tanpa mengucapkan sepatah katapun, bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun, seolah-olah dia takut Ningki akan menghentikannya untuk masuk. Melihat itu, murid sekte suanjian lainnya hanya bisa melihat ke arah Ningki. Siapapun yang ingin mengambil kesempatan ini boleh mengambilnya. Jika kamu ingin masuk, pergilah. Ningki tersenyum tipis. Kakak senior Ning, kami harus mengikutimu. Tak satu pun dari terpilih dari sekte dalam yang bodoh. Zhao Tong khawatir Ningki akan mencuri kekayaannya, sehingga dia bahkan tidak mengizinkannya memasuki tempat ini. Semua orang ingin mengikuti Ningki, karena itu adalah cara teraman. Lagipula, terpilih lain yang datang ke tempat ini bukanlah satu-satunya yang selamat. Siapa di antara mereka yang akan menjadi lawan Ningki? Yang mulia, bagaimana dengan kita? Kepala polisi dari polisi langit semuanya memandang Anyang. Saudara Ning benar, tetapi peluang dan risiko berjalan beriringan. Semakin besar peluang, semakin besar bahayanya. Pikirkan baik-baik sebelum Anda masuk. Kata Anyang. Tuhan, kami akan mengikutimu. Kepala polisi saling memandang, dan tatapan mereka tertuju pada Anyang dan Ningki. Kalau begitu ayo masuk bersama. Anyang memandang Ningki. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sekelompok orang lain yang tidak takut mati. Orang-orang ini semua adalah murid sekte di bintang leluhur, kan? Hanya ada beberapa dewa bumi di lingkaran besar tahap abadi bumi, dan bahkan ada manusia abadi yang berani memasuki puncak gunung berkabut. Semuanya, saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam mendapatkan beberapa artefak dao tingkat rendah. Selama Anda bisa keluar hidup-hidup, hahaha. 2476. Langkah Ningki berhenti sebentar. Tepat ketika keajaiban dari sekte pedang mistik berpikir bahwa Ningki akan berbalik, Ningki terkekeh dan melirik pria kekar itu sebelum berjalan ke dalam kabut. Melihat Ningki tidak peduli dengan pihak lain, yang lain mengikuti. Pria kekar itu mengejek, apakah semua dewa bintang leluhur begitu pengecut? Saya benar-benar bertanya-tanya apakah ini adalah tempat kelahiran dewa. Masih banyak keajaiban dari bintang leluhur di sekitar mereka. Mereka berasal dari benua Chang, benua Fenglin, benua Juku, dan berbagai benua lainnya. Setelah mendengar kata-kata pria kekar itu, tahap kesempurnaan abadi bumi tiba-tiba menyerang. Dia meludahkan pedang terbang dari mulutnya dan melaju ke arah pria kekar itu. Yang lain bersorak dalam hati ketika mereka melihat ini, berharap keajaiban tahap kesempurnaan abadi bumi akan memberi pelajaran pada pria kekar itu. Lagipula, apa yang dia katakan setara dengan mengutuk semua keajaiban bintang leluhur. Pedang abadi itu tiba dalam sekejap, tapi pria kekar itu sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira dia akan terluka oleh pedang abadi, cahaya kemasan tiba-tiba melintas di tubuh pria kekar itu. Kemudian, pedang abadi itu hancur sedikit demi sedikit dan jatuh ke tanah. Wajah keajaiban tahap kesempurnaan abadi bumi memerah saat dia memuntahkan setegup darah. Ketika dia keluar, dia memandang pria kekar itu dengan tidak percaya. Kamu berani menyerangku. Apakah kamu bosan hidup? Pria kekar itu mencibir. Dia tidak memberikan perintah apapun, tetapi kelompok dewa dengan aura kuat mengelilingi keajaiban tahap kesempurnaan abadi bumi hampir pada saat yang bersamaan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Keajaiban tahap kesempurnaan abadi bumi sedikit kurang percaya diri. Dia melihat sekeliling dengan memohon pada keajaiban yang juga berasal dari bintang leluhur, tetapi tidak satupun dari mereka menatap matanya karena mereka semua melihat ke tempat lain. Mengesampingkan latar belakang pria kekar dan yang lainnya, hanya di tempat ini saja, dengan kekuatan pria kekar itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya, siapa di antara mereka yang bukan Earth Immortal kelas 1. Jika mereka menyerang bersama-sama, tidak ada satupun orang yang hadir yang memiliki kepercayaan diri untuk bertahan di hadapan mereka. Jika mereka mati di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika mereka mati di sini di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, semua orang memutuskan untuk tidak ikut campur. Melihat bahwa tidak ada yang mau melangkah maju untuk membantu, ekspresi keajaiban tahap kesempurnaan abadi bumi menjadi sedikit putus asa, dan bahkan ada sedikit kemarahan di hatinya. Hahaha. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak dan memandang dengan nada mengejek pada keajaiban homework, dan akhirnya pada orang yang dikelilingi oleh kakak mudanya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mau berdiri di sisimu. Aku tidak terlalu lancang ketika mengatakan bahwa makhluk abadi di Homeworld adalah pengecut, bukan? Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda berencana menindas kami dengan angka? Itu tidak akan berhasil. Aku akan bertarung denganmu. Pria tegap itu tersenyum dan berjalan menuju kejeniusan abadi duniawi. Sepuluh menit kemudian. Pria kekar itu bertepuk tangan, melirik ke tanah, dan berkata dengan nada mengejek, Ingat, namaku Lei Gang, peringkat 89 di peringkat keabadian duniawi. Jika kau ingin membalas dendam, aku akan mengajakmu kapan saja. Geng Lei Peringkat 89 dalam daftar keabadian duniawi Entah itu keajaiban dari bintang leluhur atau keajaiban abadi bumi dari dunia luar, ekspresi mereka berubah drastis ketika mendengar kata-kata pria kekar itu, dan mereka memandang Lei Gang dengan sangat terkejut. Tentu saja mereka sangat familiar dengan nama ini. Apa artinya hanya 100 orang yang bisa masuk dalam daftar keabadian duniawi? Di dunia abadi yang luas, ada tidak kurang dari selusin domain abadi yang terkenal, dan ada banyak yang tidak diketahui oleh siapapun. Berapa banyak dewa bumi yang ada di dunia seluas ini? Mungkin hanya aksioma surgawi yang tahu. Manakah dari mereka yang berada di peringkat Eartly Immortal Roll yang bukan monster yang bisa membunuh dewa surga tahap awal biasa? Penonton tidak menyangka akan ada peringkat ajaib di daftar abadi duniawi di sisi mereka. Banyak dari mereka berkeringat dingin memikirkan hal ini. Tatapan kasihan tertuju pada keajaiban dari bintang leluhur. Auranya telah jatuh dari alam abadi bumi ke alam manusia abadi. Ketika dia mendengar nama Lei Gang, tubuhnya gemetar, dan sedikit keputus asaan muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan berjuang untuk melihat ke arah Lei Gang. Jadi bagaimana jika dia berada di peringkat 89 di daftar keabadian duniawi? Orang nomor satu di daftar abadi duniawi ada di bintang leluhur kita. Hei hei, Ji Tian Ming datang mencarinya. Mari kita lihat apakah dia bisa mempertahankan posisi nomor satu di daftar keabadian duniawi. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang menduduki peringkat pertama di daftar keabadian duniawi. Tapi, beberapa dari mereka telah dihapus dari daftar abadi duniawi hanya dalam beberapa tahun. Ji Tian Ming telah menjadi orang nomor satu di daftar abadi duniawi selama lebih dari 10.000 tahun. Menurut Anda siapa yang lebih kuat? Lei Gang berkata dengan nada mengejek. Penonton merasa kata-kata Ji Tian Ming masuk akal. Ji Tian Ming mampu bertahan di posisi nomor satu selama lebih dari 10.000 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ia pasti menghadapi banyak tantangan dan berbagai bahaya, namun ia tetap mampu bertahan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Ji Tian Ming sangat kuat. Terkadang, nomor satu dalam daftar 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 daftar. Daftar 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 hanyalah sebuah gelar. Itu tidak mewakili kekuatan tempur seseorang. Bagaimanapun, peringkat dao surgawi tidak memperhitungkan bonus dari berbagai harta karun dharma dan seni abadi. Pada saat yang sama, tidak ada jaminan bahwa seseorang tidak akan diserang oleh dewa emas atau bahkan dewa surgawi agung. Ada juga berbagai faktor lingkungan. Di mata mereka, waktu Ning Ki sebagai orang nomor satu di daftar abadi duniawi terlalu singkat. Mereka lebih optimis terhadap Ji Tian Ming. Tidak peduli apa, kamu bukan tandingan Ning Beixuan. Kamu masih keras kepala. Hajar dia. Sesaat kemudian. Sayang sekali kami keluar terlalu dini. Kalau tidak, pasti akan ada banyak peluang di sana. Lei Gang memandang gunung kabut dengan sedikit rasa kasihan. Jika dia bisa mendapatkan artefak dao kelas menengah dari gunung kabut, dia tidak akan takut bahkan jika dia adalah orang nomor satu di daftar abadi duniawi. Junior Broter di sampingnya menganggup ketika mereka mendengar kata-kata Lei Gang. Begitu Ning Ki dan yang lainnya memasuki gunung kabut, mereka menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka menghilang satu demi satu. Situasi seperti itu juga terjadi di banyak alam rahasia di planet leluhur. Oleh karena itu, selain sedikit gugup di awal, mereka tidak terlalu panik. Jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa melakukannya. Kata Ning Ki Saatan yang hendak menghilang. Seorang yang menganggup. Saat dia hendak berbicara, dia tersapu oleh kabut dan menghilang di depan Ning Ki. Setelah itu, Ning Ki juga menghilang di tempat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia masih diselimuti kabut tebal. Jarak pandangnya kurang dari 300 kaki. Pada saat yang sama, Ning Ki juga menemukan bahwa kekuatan spiritualnya hanya dapat mencapai 300 kaki di tempat ini dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Ning Ki berjalan sangat lambat. Tak lama kemudian, dia menemukan bahwa kabut di sekelilingnya mulai kembali. Segera, visinya menjadi jelas. Sekitar 300 meter darinya, ada sebuah kota kuno bobrok yang terbuat dari batu. Ukuran kota kuno itu jelas tidak sama dengan gunung yang tingginya ribuan meter. Namun, kota kuno itu tidak sebesar gunung ini. 2477 Ning Ki mengamati area itu dengan matanya dan memperkirakan setidaknya ada 100 harta dao tingkat rendah yang tertanam di tembok kota, mulai dari 30 kekuatan dao besar terendah hingga 299 kekuatan dao besar tertinggi. Ada pedang laut luas di lantai dua menara prestasi yang berisi 299 kekuatan dao besar. Dibutuhkan 3000 poin prestasi untuk ditukar, dan Ning Ki perlu membunuh 3000 Dewa Surgawi. Ning Ki belum mengumpulkan poin prestasi yang dibutuhkan. Lagipula, kecuali dia memasuki jalur iblis dan membunuh siapapun yang dia lihat, dia tidak akan mampu membunuh 3000 Dewa Surgawi dalam keadaan normal. Membunuh 3000 Dewa Surgawi agak sulit. Namun, dia tidak menyangka akan ada pedang abadi dengan kualitas yang mirip dengan pedang laut luas tepat di depannya. Itu tertanam di tembok kota di siang hari bolong, bersama dengan 100 harta dao tingkat rendah lainnya. Sepertinya pertempuran sengit telah terjadi di sini, dan para master artefak dao ini telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos kota pada saat-saat terakhir. Namun, pada akhirnya mereka tetap gagal. Mereka telah meninggalkan artefak dao, tetapi tuan mereka telah menghilang. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak. Tatapan Ning Ki agak serius. Mereka yang dapat memiliki artefak dao tingkat rendah pada dasarnya adalah makhluk Grenluo. Orang seperti dia jarang terjadi, dan jumlahnya tidak lebih dari 100. Ini berarti tempat ini pernah dikepung oleh lebih dari 100 Grenluo. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Grenluo itu, atau berapa banyak bintang dao yang telah mereka peroleh. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Grenluo itu, bahkan Grenluo yang bisa menggunakan kekuatan grid dao dan memiliki harta dao tingkat rendah, mereka tetap tidak bisa menghancurkan kota. Dan mereka bahkan telah meninggalkan harta dao tingkat rendah mereka sendiri. Ini berarti ada makhluk yang lebih menakutkan daripada Grenluo di dalam kota. Namun, tembok kota dan harta dao tingkat rendah tampaknya telah ada di sini selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apakah masih ada makhluk di dalam kota. Saat Ningki mendekati tembok kota, harta dao tingkat rendah di tembok kota mulai bergetar dan bersenandung ketika mereka merasakan kedatangan orang asing. Ningki bisa merasakan segala macam kekuatan dao besar yang memancar darinya saat mereka menyapu ke arahnya. Pada saat itu, tato naga perak di tubuh Ningki memanas, dan harta dao tingkat rendah seperti tikus yang melihat kucing, langsung menjadi tenang. Itu bekerja. Bukankah saya bisa mengumpulkan harta karun dao ini kapanpun saya melihatnya di masa depan? Ningki terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melakukan banyak upaya untuk menekan ratusan artefak dao tingkat rendah ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga perak akan mampu menekan semuanya tanpa ada yang menyadarinya. Memikirkan kembali pendahulu naga perak, pedang pembunuh naga Ningki, Ningki sedikit penasaran. Berapa tingkatan pedang pembunuh naga saat itu? Harta ajaib. Proses pengumpulan artefak dao tingkat rendah sangat lancar. Tidak ada bahaya di jalan, dan tidak ada orang lain yang muncul. Pada akhirnya, Ningki memegang pedang abadi artefak dao kelas rendah berkualitas tinggi di tangannya. Setelah melihatnya sebentar, sosoknya melintas dan memasuki tempat latihan budidaya teratas. Setelah sekitar 30 hari, Ningki muncul kembali. Di saat yang sama, pedang surgawi di tangannya berbeda. Itu memancarkan niat pedang yang sangat tajam, seperti permata yang tertutup debu. Setelah Ningki menyempurnakannya, ia tidak sabar untuk mengungkapkan kecemerlangannya. Ningki tidak yakin kekuatan dao besar macam apa yang dimiliki pedang abadi itu. Dia bertanya pada sistem, tetapi sistem sepertinya tidak punya niat untuk menjawab. Dia hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan tempat ini dan bertanya pada pedang misterius patua. Dia akan mengerti. Namun, meski dia tidak tahu kekuatan dao besar macam apa itu, niat pedang tebal yang ditunjukkannya sekarang terasa tidak bisa dihancurkan. Ada dua kata di gagang pedang, Griddy Moon. Ningki tidak berniat mengganti namanya. Karena pemilik sebelumnya menyebutnya Griddy Moon, pasti ada alasannya. Menyingkirkan Griddy Moon, Ningki menyadari bahwa lebih dari 30 hari telah berlalu di dunia luar, tapi dia sama seperti sebelumnya. Dia satu-satunya yang berdiri di sini. Tidak ada yang datang ke sini selama 30 hari terakhir. Jika kota kuno Bobrok ini benar-benar berada di atas gunung, seseorang pasti sudah lama datang ke sini. Dengan mengingat hal itu, Ningki sedikit yakin bahwa tebakannya sebelumnya benar. Gunung ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun tingginya hanya beberapa ribu kaki, mungkin ada dunia lain di dalamnya. Metode seperti itu tidak berarti apa-apa bagi penguasa makam ilahi. Jika ada lebih dari 100 artefak dao tingkat rendah di tembok kota, apa yang ada di dalam kota? Dengan lompatan ringan, Ningki terbang ke kota. Dari sini terlihat bahwa kota kuno ini mungkin saja sudah mati. Pasti ada berbagai macam batasan yang berlaku, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk masuk seperti ini. Kalau tidak, tidak akan ada lebih dari 100 gren luo yang mengelilinginya. Di dalam kota kuno, ada reruntuhan di mana-mana. Tidak ada yang tahu perang macam apa yang telah terjadi. Hanya ada satu aula, dan Ningki segera menyadarinya karena terpelihara dengan sangat baik. Dibandingkan dengan reruntuhan di sekitarnya, ia terlihat seperti burung bangau di antara ayam. Ningki bisa merasakan tato naga perak di tubuhnya semakin panas. Dia tidak tahu apakah itu memperingatkannya atau menyuruhnya pergi. Ningki merenung beberapa saat sebelum berjalan menuju aula. Dia tidak tahu di mana labu pembunuh abadi yang disebutkan sistem akan muncul, tetapi selama ada kesempatan, dia tidak akan melepaskannya. Saat dia berjalan menuju aula utama, tato naga perak itu terbakar lebih hebat lagi. Namun, begitu dia sampai di pintu masuk aula utama, sensasi terbakar tiba-tiba menghilang. Pintu perlahan terbuka, dan Ningki segera melihat busur hitam ditempatkan di tengah aula utama. Selain itu, tidak ada hal lain di aula. Sebuah busur. Mata Ningki berkedip. Sejak dia datang ke alam abadi, harta dharma yang paling umum adalah pedang abadi, diikuti oleh pedang, tombak, dan tongkat. Ningki belum pernah melihat harta dharma seperti busur sebelumnya. Namun, karena ditempatkan di sini, itu jelas bukan barang biasa. Ningki siap menyerang kapan saja. Tidak ada hal lain yang terjadi sampai dia berjalan ke arah busur berwarna tinta dan menurunkannya. Mungkinkah sensasi terbakar dari naga perak menekan busurnya ketika aku tidak bisa melihatnya? Semakin Ningki memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Namun, tato naga perak hanya membakar ratusan artefak dao tingkat rendah sebelumnya, tetapi busur ini hampir membuat tato naga perak terbakar. Dari sini, terlihat bahwa kualitas busurnya sangat tinggi. Paling tidak, itu mungkin artefak dao tingkat menengah, artefak dao tingkat tinggi, atau bahkan artefak dao tingkat tertinggi. Namun, kemungkinan itu menjadi artefak dao tingkat tertinggi rendah. Jika tidak, pemilik makam Dewa Dosa setidaknya adalah Raja Abadi. Busur besar berwarna tinta itu sangat berat. Tingginya hampir setinggi manusia. Ningki hanya dua kepala lebih tinggi daripada saat diletakkan di tanah. Saat Ningki mengukurnya, busur berwarna tinta mulai mengalami beberapa perubahan. Cahaya kemasan muncul di permukaannya. Cahaya kemasan sepertinya memiliki kehidupannya sendiri karena mengalir terus-menerus. Akhirnya, ia berkumpul di telapak tangan Ningki. Saat berikutnya, ada ledakan keras di benak Ningki. Sebuah busur besar muncul di tangannya, dan busur besar di tangannya telah menghilang. 2478 Busur Pembasmi Abadi Ekspresi Ningki agak aneh. Dia pernah mendengar tentang pedang Pembasmi Abadi, tapi dia belum pernah mendengar tentang busur Pembasmi Abadi. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan klan Abadi kuno. Pada saat ini, busur Pembasmi Abadi berada dalam kondisi yang sama dengan palu emas ungu gunung dan sungai. Ia secara otomatis mengenali Ningki sebagai tuannya, dan tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk menyempurnakannya. Dengan berpikir, itu muncul di tangan Ningki. Bahkan pada saat ini, Ningki tidak dapat menentukan tingkatannya, karena berbeda dengan palu emas ungu gunung dan sungai. Kekuatan dao besar di atasnya sangat tebal, dan pada akhirnya, tampaknya diselimuti lapisan kabut, dan Ningki tidak dapat secara spesifik menghitung kekuatan dao besar di atasnya. Kecil. Kalau ada busur, pasti ada anak panah. Di mana anak panahnya? Ningki melihat sekeliling, dan tidak ada apapun di aula kecuali busur pemusnahan abadi. Dia bahkan tidak dapat menemukan tiang kayu, apalagi anak panah. Bodoh, busur pemusnahan abadi ini adalah item dao kelas atas, dan tidak perlu menggunakan panah sama sekali. Ia dapat ditarik dengan paksa, tetapi hanya dengan kekerasan ia dapat ditarik. Dren luo manapun, atau bahkan mistik imortal, mungkin tidak dapat menariknya. Tetapi Anda berbeda, ki dan darah Anda sangat kental, jadi Anda harus bisa menariknya sedikit. Suara naga perak terdengar di benak Ningki. Mendengar ini, Ningki mencoba menarik busur pemusnahan abadi, dan menemukan bahwa tali busurnya tidak bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, Ningki membuka kedelapan dari sembilan gerbang tersembunyi batin, dan kekuatannya melonjak 256 kali lipat. Dia mencoba menarik busurnya lagi, dan akhirnya, dia menariknya. Saat dia menarik busurnya, kekuatan dao besar pada busur pemusnahan abadi telah melonjak ke tali busur, dan panah emas muncul di tali busur, memancarkan aura dao besar. Tapi aura ini masih sangat lemah, dan hanya menempati sebagian kecil dari dao besar yang terkandung dalam busur pembasmi abadi. Ningki melihat ini dan masih ingin menariknya. Tapi setelah menariknya sekitar satu inci, dia tidak bisa lagi menggerakkannya. Ningki agak terkejut. Dia tahu betul betapa hebatnya kekuatannya, dan bagaimana dia bisa melawan dewa emas di atas levelnya hanya dengan kekuatan murni. Bahkan dewa surgawi agung, atau bahkan gurunya, jadi clear patriarch, tidak dapat mengungguli dia dalam kekuatan kasar murni tanpa menggunakan trik apapun. Meski begitu, dia hanya bisa menarik busur pemusnahan abadi satu inci, jadi berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menariknya hingga bulan purnama. Mungkin bahkan jika kesembilan gerbang sembilan gerbang tersembunyi dalam dibuka, dengan kekuatan fondasi Ningki saat ini, keinginan menggambar bulan purnama hanyalah ocehan orang idiot, bukan? Dia mengendurkan jari-jarinya. Sesaat kemudian, terdengar suara jelas dari haluan. Panah emas menembus udara dan menghilang dari pandangan Ningki. Namun pada saat itu, Ningki merasakan kekuatan panah emas. Sangat menakutkan, Ningki tidak tahu seberapa kuatnya. Itu pecah. Hanya saja setelah menembakkan panah ini, wajah Ningki menjadi pucat, dan semangatnya menjadi jauh lebih lesu. Kekuatan di tubuhnya sepertinya telah habis. Belum lagi menembakkan panah kedua, bahkan jika dia mengayunkan palu emas ungu gunung dan sungai, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa pukulan. Itu bahkan lebih melelahkan daripada bertarung dengan prajurit lapis baja hitam. Dia telah mencapai batasnya. Sosok Ningki bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, ki dan darahnya telah dikembalikan ke kondisi puncaknya. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menembakkan satu anak panah. Saat aku bertarung dengan orang lain dan dalam keadaan bertarung, sangat tidak realistis menggunakan tempat latihan terbaik untuk memulihkan kekuatanku. Busur pemusnahan abadi ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Kemudian, dia memikirkan Naga Perak. Fakta bahwa ia dapat berbicara berarti esenski yang dia konsumsi terakhir kali hampir terisi kembali. Naga Perak, apakah penguasa makam Dewa Dosa ada hubungannya dengan klan abadi kuno? Mereka saling berhubungan. Mereka hanya musuh. Pemilik tempat ini tidak mungkin mati lagi. Namun, dia meninggalkan beberapa warisan. Kamu bisa merebut warisannya atau menghancurkannya. Yang terbaik dari semuanya, kamu bisa menjungkir balikan tempat ini. Itu tugasmu sebagai penerus Dewa Kuno. Busur pemusnahan abadi ini adalah peluang terkuat di makam Dewa Dosa ini selain warisan. Baru saja, menekan busur pemusnahan abadi menghabiskan banyak esensi kiku. Aku tidak akan membantumu lagi. Setelah mengatakan itu, Naga Perak tidak mengatakan apapun lagi. Busur pemusnahan abadi adalah peluang terkuat di sini selain warisan. Artinya, tidak mungkin sesuatu seperti labu pemusnahan abadi muncul di sini lagi. Ningki merenung sejenak, lalu bangkit dan meninggalkan Aula Utama. Karena Naga Perak mengatakan ini adalah makam musuh klan abadi kuno, Ningki tidak mau upacara. Kali berikutnya dia bertemu dengan prajurit lapis baja hitam, dia bisa menguji kekuatan busur pembas mi abadi. Di mana ini? Begitu Zao Tong memasuki gunung berkabut, dia dipindahkan ke sebuah bangunan yang tampak seperti labirin. Saat dia dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya, dia tiba-tiba sampai di sebuah ruangan batu. Seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di belakang punggung. Apakah kamu manusia atau hantu? Hati Zao Tong bergetar saat melihat lelaki tua itu. Jejak keringat dingin muncul di dahinya. Melihat lelaki tua itu tidak bergerak, dia akhirnya mau tidak mau bertanya. Aku, saya bukan manusia atau hantu. Sama seperti Anda, saya adalah seorang abadi. Orang tua itu berbalik dan memandang Zao Tong dari atas ke bawah. Matanya berkedip puas. Lumayan, setelah menunggu bertahun-tahun, kamu adalah pria paling berbakat yang pernah saya lihat. Terlebih lagi, budidayamu rendah, hanya manusia abadi. Lumayan, lumayan. Zao Tong merasa sangat rendah diri. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, yang sepertinya mengejeknya, mau tak mau dia merasa marah. Saya tahu kultivasi saya rendah, mohon jangan mengejek saya, senior. Mengejek? Menurutmu mengapa aku mengejekmu? Budidaya Anda rendah? Artinya Anda belum menerima warisan orang lain. Anda dapat menerima warisan jalan agung saya. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Zao Tong terkejut sesaat sebelum dia bereaksi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pei Yuan Shi, warisan jalur agung. Mungkinkah? Kamu? Kamu adalah pemilik makam ini. Zao Tong bertanya dengan gugup dan bersemangat. Setidaknya kamu tidak bodoh. Selama bertahun-tahun, aku telah membuka tempat ini tiga kali. Surat wasiat yang kutinggalkan hampir habis. Kali ini, jika aku tidak dapat menemukan makhluk abadi yang dapat menerima warisanku, garis keturunanku akan rusak. Bakatmu tidak buruk. Aku, warisan Pei Yuan Shi, akan menjadi milikmu. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Jika itu Ningki, dia mungkin curiga lelaki tua itu ingin mengambil alih tubuhnya. Namun, Zao Tong sangat terkejut sehingga dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia berjalan menuju lelaki tua itu dengan gembira. Senior Pei Yuan Shi, bisakah warisanmu menjadikanku peringkat di peringkat keabadian bumi? Zao Tong bertanya penuh harap. Pei Yuan Shi tersenyum. Bahkan jika kamu berada di peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi, kamu juga mempunyai peluang untuk menang. Lagipula, aku adalah seorang dewa asli Tai Yi dan bisa dianggap sebagai tokoh teratas di seluruh alam abadi. Tai Yi asli abadi. Bukankah itu lebih kuat dari guru Ningki, leluhur Yuqing? Sebelum menerima warisanku, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Pei Yuan Shi tiba-tiba berkata. Zao Tong buru-buru mengangguk. Senior, tolong bicara. Nama sekuler saya adalah Jiang, dan saya berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Namun, saya melakukan kesalahan ketika saya masih muda, dan nama saya telah dihapus dari keluarga. Jika Anda menerima warisan saya, Anda harus memenuhi keinginan sekarat saya, dan suatu hari, kembali ke keluarga Jiang. Pei Yuan Shi berkata dengan ekspresi serius. Senior, bagaimana saya bisa kembali ke keluarga Jiang? Zao Tong bertanya tanpa sadar. Pei Yuan Shi menganggup puas. Jika kamu setuju, kamu pasti sudah mati sekarang. Zao Tong terkejut dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Membunuh. Bunuh semua dewa kuno di dunia dan dapatkan manfaat militer yang besar. Kemudian, Anda akan memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga Jiang. Saya sudah kalah. Aku akan menggantungkan harapan masa depanku padamu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Pei Yuan Shi mencibir, niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, tanpa menunggu Zao Tong berbicara, dia menepuk kepala Zao Tong dengan telapak tangannya. Di gunung kabut, beberapa orang memperoleh buah abadi dan sangat gembira. Beberapa memperoleh harta karun Sudho Dao dan harta Dao tingkat rendah dan sangat gembira. Namun, selain orang-orang yang memiliki peluang kebetulan, ada juga beberapa orang yang tidak beruntung yang menghadapi segala macam bahaya segera setelah mereka memasuki gunung kabut. Ada yang meninggal, ada yang lumpuh, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah meninggalkan gunung kabut. Mereka semua jenius, dan peluang kebetulan yang mereka peroleh lebih dari biasanya. Ada lebih banyak peluang yang tidak disengaja. Hanya ketika mereka memasuki tempat ini barulah mereka tiba-tiba menyadari. Ternyata keberuntungan mereka jauh lebih lemah dibandingkan yang lain. Perasaan disparitas ini menyebabkan orang-orang ini perlahan-lahan mengubah mentalitasnya. Mereka tidak lagi mencoba merebut kekayaan dari Misty Mountain Peak, melainkan mencari orang-orang yang sendirian dan merampok mereka. Peluang yang tidak disengaja dari orang-orang. Di sudut tertentu gunung kabut, Ying Zheng Suan, Heze, Jiujian, Li Zhangtong, Luobo, dan ratusan jenius earth immortal lainnya secara kebetulan berkumpul di satu tempat setelah melalui segala macam bahaya. Mereka semua melihat mayat yang tampak hidup, seolah belum mati. Tangan mayat itu disilangkan, memegang buah layu yang samar-samar memancarkan aura dao. Buah dao, ini adalah buah dao. Luobo berteriak kegirangan. Awalnya, Ying Zheng Suan dan yang lainnya masih ragu dengan asal-muasal buah tersebut. Setelah mendengar kata-kata Luobo, ekspresi mereka berubah serius dan mereka memandang kerumunan dengan ketakutan. Tidak kusangka Gren Luo akan meninggal dunia dalam meditasi. Ketika seorang Gren Luo meninggal dunia dalam meditasi, buah dao mereka mungkin akan menghilang di dunia dan kembali ke dao. Namun, ada beberapa Gren Luo yang memiliki seni rahasia yang memungkinkan mereka melestarikan buah dao mereka setelah meninggal dunia dalam meditasi untuk mendapatkan manfaat. Keturunan mereka, jelas sekali, Gren Luo ini memiliki seni rahasia. Sejak asal usul buah dao diungkapkan oleh Luobo, beberapa keajaiban yang telah mempelajari buah dao juga mulai menunjukkan pengetahuan mereka yang mendalam. Buah dao adalah simbol kekuatan Dewa Emas yang sempurna. Pada dasarnya, setelah kematian Dewa Emas sempurna, mereka akan menghilang dan kembali ke dao agung. Namun, ada juga beberapa kekuatan besar yang telah meneliti beberapa seni rahasia yang memungkinkan Gren Luo mengawetkan buah dao mereka setelah kematiannya. Namun, buah dao yang diawetkan sudah sangat berbeda dari saat Dewa Emas yang sempurna masih hidup. Sama seperti buah dewa, buah tersebut hanya dapat dikonsumsi atau digunakan untuk alkimia. Mereka tidak bisa meminjam daoki di dalam diri mereka, mereka juga tidak bisa menetaskan kekuatan dao. Namun, ada kemungkinan kecil seseorang bisa mendapatkan sedikit daoki dengan mengonsumsi buahnya secara langsung atau menggunakannya untuk alkimia. Itu adalah barang yang sangat langka dan berharga bagi makhluk di bawah arcana imortal, bahkan Dewa Emas sempurna. Um, kita banyak sekali, dan hanya ada satu buah dao. Bagaimana kita membaginya? Luobo berkata sambil tersenyum. Omong kosong, apakah perlu bicara lebih banyak? Tentu saja kita akan bertarung habis-habisan, dan siapapun yang terkuat akan mendapatkan buah dao. Keajaiban abadi duniawi dari dunia luar mencibir dan melirik ke arah Luobo. Heze dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Mereka telah menemukan peluang besar, tetapi ada banyak sekali makhluk yang lebih kuat dari mereka yang bersaing untuk mendapatkannya. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin kekuatan mereka bisa bertahan. Meskipun Heze adalah murid sejati dari sekte pedang mistik, hanya ada beberapa dewa duniawi yang bisa mengalahkannya saat itu. Tapi sekarang, ada ratusan keajaiban duniawi yang hadir, dan setidaknya setengah dari mereka bisa mengalahkannya. Itu tidak akan berhasil. Jumlah kita banyak sekali. Jika kita berkelahi, dan seseorang mencuri buah dao, apa yang harus kita lakukan? Luobo menggelengkan kepalanya. Semua orang saling memandang ketika mendengar itu, karena mereka menyadari bahwa perkataan Luobo masuk akal. Tapi jika itu masalahnya, mungkinkah mereka hanya bisa menatap buah dao dan tidak bergerak? Sejenak suasana terasa sedikit mencekam. Segera, semua orang menemui jalan buntu selama beberapa hari. Tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat ke buah dao, karena jika mereka melakukannya, mereka akan dikepung dan diserang oleh semua orang, dan nasib mereka akan sangat menyedihkan. Kakak senior Ying, sepertinya mereka juga tidak akan bisa mendapatkan buah dao. Beberapa murid dalam dari sekte pedang mistik berkumpul di sekitar Ying Zheng Suan. Meskipun sebagian besar kultifasi mereka lebih tinggi daripada Ying Zheng Suan, mereka tetap memanggilnya sebagai kakak perempuan. Itu benar. Ying Zheng Suan menganggupkan kepalanya. Jejak ejekan melintas di matanya. Peluang ada tepat di depan mereka, tetapi tidak satupun dari para jenius ini, yang jauh lebih kuat dari mereka, berani mengambil tindakan untuk merebutnya. Kebuntuan ini hanya bisa dipecahkan dengan munculnya keberadaan yang bisa menekan semua orang. Aku ingin tahu di mana kakak saat ini. Apakah dia berada di gunung berkabut? Jika dia ada di sini, siapa yang berani mengingini buah dao ini? Kata Ying Zheng Suan dalam hatinya. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, jika beberapa jenius dari daftar peringkat abadi duniawi datang, kita tidak akan mendapat bagian dari buah dao. Kata Luobo. Lalu, apa saranmu agar kita lakukan? Anda harus menjadi murid dari Sekte Ascension. Sekte Ascension adalah sekte terkenal di domain abadi langya. Mengapa Anda tidak memberitahu kami aturannya? Bagaimana kalau kita bermain batu kertas gunting? Siapapun yang menang akan mengambil buah dao. Luobo berkata setelah merenung sejenak. Kerumunan memandang Luobo dengan bingung. Setelah beberapa lama, mereka semua mengalihkan pandangan. Tidak peduli saran apa yang diberikan Luobo, tidak ada yang mau memperhatikannya. Mereka menemukan bahwa pikiran Luobo tampak agak kacau. Lihat. Seorang jenius abadi duniawi tiba-tiba berteriak ketakutan. Pandangan orang banyak terfokus pada buah dao. Bahkan tanpa diingatkan, orang banyak menemukan bahwa buah dao sepertinya sedang mengalami semacam perubahan khusus. Suara mendesing. Buah dao tiba-tiba melonjak ke langit dan melayang di udara. Ekspresi orang banyak segera menjadi sangat gugup dan suram. Adegan ini agak mirip dengan buah dao yang memilih tuannya. Kakak senior Heze, apa yang sedang terjadi? Li Zhang Tong dan yang lainnya semua memandang Heze. Kesunyian. 2480. Heran. Tatapan kaget tertuju pada Ying Zheng Xuan. Pada saat yang sama, Heze dan orang lain yang paling dekat dengan Ying Zheng Xuan bereaksi dalam waktu kurang dari setengah nafas dan segera merebutnya. Mata Heze dipenuhi dengan keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan buah dao ini dan mengkonsumsinya, ada kemungkinan dia bisa memahami aura dao agung. Sedangkan untuk menggunakannya untuk memurnikan pil, itu pada dasarnya tidak mungkin. Mengingat situasi saat ini, siapa yang bisa membawa buah dao ini keluar? Terlebih lagi, buah dao adalah sesuatu yang bahkan dibutuhkan oleh Grenluo. Tidak ada yang tahu Grenluo mana yang akan mendapatkannya setelah dirilis ke dunia, jadi itu hanya bisa dicerna di Misty Peak. Heze baru saja tiba di depan Ying Zheng Xuan ketika Ying Zheng Xuan telah menelan buah dao di tangannya. Dia menatap dingin ke arah Heze dan yang lainnya. Baru kemudian mereka bereaksi dan menamparkan paha mereka dengan menyesal. Siapa wanita itu? Dia berasal dari keluarga Ajaib Mana. Kultifasinya hanya pada tahap awal dari alam abadi duniawi. Mengapa buah dao memilihnya? Dia tampaknya adalah murid dalam dari sekte pedang mistik dari bintang leluhur Ying Su. Dia tidak dianggap jenius, kan? Buah dao sudah ditelannya. Sialan, kami sebenarnya melewatkan kesempatan seperti itu. Kakak senior Heze, apa yang kamu inginkan? Ying Zheng Xuan memandang Heze dengan ekspresi mengejek. Kamu, telan kesempatanku. Mata Heze dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajahnya sedikit merah. Ini adalah tanda kemarahan yang luar biasa. Tangannya gemetar, dan yang dia inginkan hanyalah menamparkan Ying Zheng Xuan sampai mati di tempat. Namun, selain kelompok Ying Zheng Xuan, kelompok Luobo juga hadir. Orang tua itu terbunuh. Kesempatanmu, pertemuan kebetulan ini tidak memiliki nama. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah pertemuan Anda yang tidak disengaja? Karena sudah jatuh ke tangan saya, tentu saja itu adalah keberuntungan saya. Apa hubungannya denganmu? Ying Zheng Xuan mencibir. Benar, Heze. Heze. Sebagai murid sejati sekte tersebut, apakah kamu baru saja berencana menyerang kakak senior Ying? Setelah kita keluar, saya akan melaporkan masalah ini kepada leluhur tua. Pada saat itu, aku akan membuatmu membayar. Apakah kamu lupa apa yang terjadi pada Yuan Long? Hehe. Keajaiban sekte dalam di samping Ying Zheng Xuan mencibir dan melihat ke sungai. Biasanya, hubungan mereka mungkin tidak baik satu sama lain, tapi Heze adalah murid sejati. Mereka tidak akan berselisih satu sama lain seperti ini. Tapi sekarang situasinya berbeda. Belum lagi ada banyak dewa bumi yang lebih kuat dari Heze di sekte Suan Jian, selama Ningki masih hidup, Heze bisa melupakan memamerkan kekuatannya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kudengar setelah mengonsumsi buah dao, efeknya tidak akan menyebar begitu cepat. Selama kita membunuh wanita ini dan memurnikannya menjadi pil, efeknya akan tetap ada. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Heze tersenyum dingin, Junior Sister Ying, semoga sukses untukmu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Jika tidak ada orang lain yang hadir, dia pasti akan menyempurnakan Ying Zheng Xuan menjadi ramuan untuk meningkatkan budidayanya. Sayangnya, siapapun bisa bergerak hari ini, kecuali dia. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya meskipun dia meninggalkan tempat ini. Kakak Senior Ying, pergilah dulu. Ketika suara itu terdengar, beberapa jenius sekte dalam di samping Ying Zheng Xuan sudah bersiap. Ying Zheng Xuan bereaksi dengan cepat dan berbalik untuk melarikan diri. Tangkap wanita ini. Satu demi satu sosok mengejar Ying Zheng Xuan. Huh, tidak peduli apa, dia masih adik perempuan dari sekte tersebut. Terlebih lagi, dia adalah saudara perempuan angkat pria itu. Ayo bantu dia. Luobo menghela nafas, lalu terbang ke depan orang banyak dan tertawa keras, buah dao telah dikonsumsi, dan kamu masih ingin mengolahnya menjadi pelet obat. Apakah kalian semua iblis? Jika itu terserah saya, Anda harus meletakkan pisau daging Anda dan menjadi seorang Buddha. Luobo, jangan berpikir itu hanya karena kamu berasal dari sekte Ascension, kami takut padamu. Menjadi seorang Buddha, bagaimana mungkin ada seorang Buddha di dunia ini? Para Buddha kuno telah lama meninggal. Tidak, aku tidak akan minggir. Jika kamu memiliki kemampuan, lewati tubuhku. Sepuluh menit kemudian. Luobo merangkak dari tanah dengan wajah tertutup tanah. Di wajah dan punggungnya, ada berbagai macam jejak kaki. Heze, Li Zhang Tong, Jiujian dan yang lainnya memandang Luobo dengan bingung. Apakah orang ini perlu begitu antusias? Sial, aku hanya bisa membantu sebanyak ini. His, apa-apaan si orang yang memakai sepatu berpaku ini? Luobo menyentuh pinggangnya. Ada lubang kecil di sana, dan darah merembes keluar. Segera, dia meringis kesakitan dan menghirup udara dingin. Mama, monster Dudou ada di sini lagi. Berengsek. Awalnya, ada beberapa jenius abadi duniawi yang bekerja sama untuk menangani artefak Dao tingkat rendah. Mereka berencana untuk menekannya. Namun, mereka melihat seorang pria mengenakan Dudou merah, berdiri di atas dua roda api angin dan memegang tombak, bergegas mendekat dengan ekspresi kegembiraan yang liar. Mereka berteriak keras dan segera menyebar ke segala arah, meninggalkan artefak Dao tingkat rendah. Artefak Dao melayang di udara dengan sendirinya. Melihat ini, Hao Suai berusaha keras untuk menempatkan artefak Dao tingkat rendah ke dalam cincin kosmos miliknya. Kemudian, karena tidak mampu menahan diri, dia meraung panjang untuk mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Apa yang dikatakan saudara Ning memang benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Hao Suai, akan seberuntung itu. Di sini, saya seperti ikan di air. Hao Suai tertawa nakal. Tidak lama setelah dia memasuki Misty Mountain Peak, dia melihat dua roda api terbang melewatinya. Dia segera mengingat apa yang dikatakan Ningki sebelumnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi. Tak lama kemudian, ia berhasil menekan kedua roda tersebut. Dia menemukan bahwa itu adalah artefak Dao tingkat rendah, dan memberi mereka nama, roda api. Kemudian, Hao Suai menginjak kedua roda api. Bersama dengan dudau merah di tubuhnya, dia tak terkalahkan di puncak gunung berkabut. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Oleh karena itu, dia berhasil merebut sejumlah besar ramuan abadi dan buah abadi. Dia bahkan memiliki tujuh atau delapan artefak Dao. Selanjutnya, tidak lama kemudian dia menemukan tombak artefak Dao tingkat rendah yang sedang mengejar beberapa jenius alam abadi duniawi, dan Hao Suai dengan lancar merebutnya. Setelah dia mengumpulkan tiga artefak Dao tingkat rendah miliknya, kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksplosif ke tingkat yang sulit diukur oleh orang biasa. Selama ada manfaatnya, maka dia akan masuk ke tempat itu. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi monster dudou di mulut semua orang. Lagi pula, pakaian Hao Suai terlalu aneh. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa bertukar beberapa pukulan dengan prajurit lapis baja hitam itu, kan? He he, saat aku meninggalkan puncak gunung berkabut dan makam ilahi ini, kakak senior dan junior di sekte pasti akan terkejut. Hao Suai berpikir sambil berdiri di sana dan terkikik bodoh. Awalnya, ada tujuh atau delapan orang yang membanggakan langit abadi duniawi yang baru saja tiba setelah mendengar keributan itu. Begitu mereka melihat Hao Suai, mereka segera berbalik dan pergi tanpa ada niat untuk tinggal. Kenapa kamu tertawa di sini? Pernahkah anda melihat Anyang dan yang lainnya? Tanpa sadar, Ningki muncul di depan Hao Suai dan berkata dengan lemah. Ketika dia melihat Hao Suai menginjak dua roda berapi dan memegang tombak panjang, ekspresinya sangat aneh. Terima kasih telah menonton!